selamat siang teman-teman jumpa lagi di channel hari PLPS jadi di siang hari ini saya akan berbagi atau sharing cara membuat UPS mini UPS mini yang berfungsi untuk router atau atau router internet jadi pada saat mati lampu atau listrik padam router internet tetap menyala ya atau online terus nah kali ini saya akan berbagi cara membuatnya ya yaitu alat-alat yang disiapkan box seperti ini ya box plastik box plastik seperti ini yang bekas mentega ya bisa kita pakai dan voltmeter dan jack atau soket DC nah ini dia BMS ya yaitu BMS Hai dua tiga seri ya dengan kapasitas 20 ampere nah seperti ini dan selanjutnya on off switch atau satu lagi untuk lampu indikator ya juga kita siapkan baterai-baterai bekas laptop yaitu seperti ini baterai sebanyak 6 buah dan kabel secukupnya Oke sebelum dilanjut jangan lupa di like atau di subscribe ya kawan-kawan hari PLTS channel dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah teman-teman subscribe semoga di sukses selalu dan dilancarkan rezekinya Oke langsung kita lanjutnya jadi peralatan ini kita akan pakai yaitu kita rakit di dalam box ini yang pertama kita buat dulu untuk posisi switch disini ya ya itu kita ukur posisi switch nya kira-kira segini dia punya lebar dan panjangnya posisinya seperti ini ya ini untuk switch dan satu lagi untuk soketnya lubang soket DC nya ya Oke langsung kita besarkan lubangnya ya lubangnya sudah terpasang ya untuk soket berarti tinggal dia punya switch ya sudah terlobangnya tiga ya jadi langsung kita pasang kawan-kawan kita kasih lem dulu supaya kuatnya langsung kita pasangkan ya ya seperti ini ya teman-teman ya jadi sudah terpasang ya sudah dikasih lem dan switch nya kita pasang juga tinggal ini ya voltmeter kita pasang juga jadi seperti ini ya seperti ini ya sudah terpasang semua Oke langsung kita rakit baterai ya kawan-kawan ya ya kita rakit baterai seperti ini ya kita kasih lem dulu supaya dia nempel ya ya kawan-kawan jadi teman-teman sekalian ya baterainya sudah dirakit ya seperti ini ya jadi untuk penyimpanan listriknya listriknya sebagai UPS Mini untuk router Oke kita lanjut teman-teman untuk penyolderannya ya kawan-kawan langsung kita solder ya setiap ujung dia punya kutub di baterai kita solder Hai ya teman-teman jadi rakitan baterainya seperti ini ya jadi tiga seri ya terus di paralel nah jadi seperti ini jadi secara jelasnya ya yang ini negatif-positif dan negatif negatif-negatif negatif-negatif sama seperti ini ya ini positif negatif-positif jadi kebalikannya dan terus di seri dari para abis di seri di paralel dua baris Oke langsung kita cek outputnya ya teman-teman ya jadi output baterai ini harus sesuai dengan ini ya yaitu outputnya seperti ini ya jadi pertama 0 4,2 0 4,2 dan 8 dan terakhir 12 jadi harus ada empat output ya sesuai BMS nya Oke kita lanjutlah langsung kita cek outputnya jadi kutub nolnya disini ya kita cek Nah itu sudah menyatakan empat ya 4 volt dan yang kedua menyatakan 8 ya 8 volt jadi sesuai dan satu lagi menyatakan 11,9 yaitu 12 volt Oke langsung kita lanjut teman-teman pembuatan UPS mini nya ya teman-teman jadi rangkaiannya seperti ini ya BMS dan baterainya ya ini sudah terpasang ya jadi outputnya ada dua plus minus ya Oke kita lanjut ukur ya outputnya Hai ya terbaca ya 11,9 ya yaitu 12 volt kalau nanti diisi full akan 12 volt lebih Oke kita lanjut teman-teman ya ya kawan-teman langsung kita ini ya kita lem dia punya baterainya supaya tidak bergerak atau goyang-goyang ke bodinya ya langsung kita lem dan kita solder ya dia punya plus minusnya sama dia punya outputnya ya output ke rotornya kita masukkan kita masukkan kita kasih gulungan seperti ini supaya tidak tertarik ya Oke cukup dan kita solder ya plus dan minus oke langsung kita solder ya minusnya ke sini ya dan plusnya ke sini oke jadi seperti ini ya rangkaiannya ya Rota UPS mini router ya jadi kalau kita set on ini ada on off dan untuk input adapter charger ya kalau kita on dia ya ini ya kondisi baterai jadi sekarang baterai 11,9 ya ya teman-teman jadi posisi routernya sudah terpasang ya posisi router nya di sini ya untuk UPS router nya nah ini menunjukkan 12,2 volt ya dan ini adapternya dan ini routernya disini loh sedang proses oke gimana cara kerjanya saya akan kasih tahu ya jadi ini disini on off-nya power dan dari adaptor sini ya masuk ke sini ya ke bok ini ya UPS mininya jadi disini ini jacknya jack adaptornya kita colok ke sini ya udah kecolok dan outputnya sini outputnya dari BMS ini ke rotor ya yaitu disini motornya masuk di belakang soket sini ya di soket sini jadi proses kerjanya gini teman-teman jadi seumpamanya mati lampu ya nih seumpamanya dia mati lampu anggap aja ini adaptor kita cabut ya Nah ini sudah kita cabut ya adaptor ya adaptor sudah kita sudah cabut Hai proses masih berjalan baterai masih 12,1 karena dapat caritas dari adaptor ini kita lihat rotornya apakah bekerja atau tidak ya Nah di sini jadi masih proses bekerja ya rotanya masih kedap-kedip Nah jadi seandainya mati lampu dia tetap jalan ya online terus dia punya internet karena dia bisa ke backup baterai-baterai Oke kita colokan lagi ya ya langsung dia proses charging lagi ya naik jadi 12,1 dia punya voltasenya Oke kira-kira demikian ya kawan-kawan ya dia punya proses UPS mininya ya jadi internet tetap online di saat listrik mati atau padam tidak bisa offline jadi dia online terus karena ada backup baterai dari BMS sistem 3 seri 20 ampere Oke sekian terima kasih teman-teman semoga bermanfaat salam sehat selalu selamat menikmati